Halo teman-teman semua, nama saya Uswatin Hasana dari Universitas Tadulako. Kali ini kita akan menyaksikan video pembelajaran tentang COVID-19. Check it out! Hmm, teman-teman, tau gak sih apa sih COVID-19 itu? Bagaimana agar kita tetap terjaga dan terhindar, serta cara melindungi diri agar tetap aman? Virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia. Hanya dalam beberapa waktu bulan saja loh teman-teman. Maka dari itu, beberapa negara menerapkan kebijakan untuk melakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau biasa dikenal dengan PPKM. Tanda-tanda apa ya jika kamu terpapar virus Corona? Gejala paling umum jika kamu terpapar virus Corona yaitu Pertama, batuk kering. Kedua, demam. Dan ketiga, kelelahan. Ada lagi nih gejala yang sedikit tidak umum yaitu Menyeri tenggorokan, diare, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, huam pada kulit, dan konjuntivitas atau mata memerah. Kapan sih waktu yang tepat untuk harus ke dokter? Yang pertama, jika mengalami infeksi virus Corona dan pernah kontak dengan penderita. Yang kedua, bila terpapar virus tapi tidak mengalami gejala, maka harus melakukan isolasi mandiri. Dan yang terakhir, bila memerlukan tindak lanjut dokter dengan cara menghubungi hotline COVID-19. Teman-teman tahu tidak penyebab tertularnya virus Corona? Tertularnya virus Corona yang pertama karena droplet atau percikan ludah. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Dan yang terakhir, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Wah, teman-teman, seram ya. Pencegahan apa yang harus kita lakukan agar tidak tertular virus Corona? Ini nih pencegahannya. Yang pertama, cuci tangan secara rutin, selalu jaga jarak, selalu menggunakan masker, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan tangan atau tisu. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan, dan jika demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut, silakan hubungi hotline COVID-19 di bawah ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.